Formasi pedang pembunuh dewa diciptakan oleh Bibi Hanjiu sendiri, tetapi idenya diberikan oleh Luo Xiao. Namun, pada saat itu, formasi pedang pembunuh dewa adalah variasi paling primitif dari keempat pedang, dan masih banyak kekurangannya. Setelah Bibi Hanjiu dianugerahi gelar Saint Sekunder, bahkan formasi empat pedang mengalami perubahan besar. Murni dalam hal kekuatan, itu telah meningkat pesat. Alasan mengapa Anda harus melacak kekuatan kembali ke empat pedang Longfin, Buddha Emperor, Double Soon, dan Sky Tooth adalah karena masing-masing pedang memiliki kemampuan yang berbeda. Di antara mereka, Longfin terutama menggunakan formasi, Belitan, Buddha Emperor menggunakan formasi, Membunuh, Double Soon menggunakan formasi, Perlindungan, dan Sky Tooth menggunakan formasi, Menggigit. Faktanya, variasi pedang 32 dan 96 dari formasi pedang pembunuh dewa tidak lagi memiliki batasan ini, tapi sekarang kamu tidak bisa mengendalikan 32 variasi pedang, dan empat variasi pedang masih sebagian besar didasarkan pada empat pedang ini. Keempat pedang itu masing-masing memiliki variasi pedangnya masing-masing, yaitu keterikatan, pembunuhan, perlindungan, dan gigitan. Dan ketika kedua pedang itu bekerja sama satu sama lain, mereka dapat menampilkan keterikatan, membunuh, menggigit, dan seterusnya, termasuk kombinasi tiga pedang, kombinasi empat pedang, dan banyak variasi lainnya. Di satu sisi, dia harus menjaga kestabilan pedang-pedang tersebut, dan di sisi lain, dia harus membiasakan diri dengan koordinasi keempat pedang tersebut. Bahkan untuk Luo Zheng, itu adalah tantangan yang cukup besar. Untungnya, waktu di Tanah Absolut Langit Ungu dapat dikendalikan. Dengan bantuan Bibi Hanjiu, pemahaman Luo Zheng tentang formasi pedang pembunuh dewa meningkat sedikit demi sedikit. Dalam waktu sebulan, penguasaan Luo Zheng atas formasi pedang pembunuh dewa telah mencapai tingkat tertentu. Dia telah menguasai variasi pedang tunggal, yang berarti bahwa dengan pedang apapun, Luo Zheng dapat melepaskan keuntungan terbesarnya. Dalam tiga bulan, Luo Zheng telah menguasai koordinasi kedua pedang. Variasi kedua pedang itu bahkan lebih misterius, dan apakah itu kekuatan atau kelincahan, levelnya lebih tinggi. Dalam setengah tahun, Luo Zheng telah menguasai tiga kombinasi pedang. Ketika ketiga pedang itu digunakan bersama, itu adalah inti dari formasi pedang pembunuh dewa, dan itu bisa disebut gerakan pamungkas. Ketika keempat pedang digunakan bersama, Luo Zheng menghabiskan satu tahun penuh untuk menguasainya sepenuhnya. Ini adalah langkah pamungkas dari formasi pedang pembunuh dewa. Apa yang harus dia pahami bukan hanya formasi, tetapi juga karakteristik dari keempat pedang. Melihat kecepatan peningkatan Luo Zheng, hati Bibi Hanjiu menjadi tenang. Ayahnya sudah sangat mengerikan, dan putranya ini sudah sangat istimewa. Jika dia mewarisi bakat mengerikan ayahnya, dia hanya akan lebih menakutkan daripada ayahnya. Memikirkannya dengan hati-hati, Bibi Hanjiu juga tahu bahwa dia memang telah mengajar orang yang sangat menakutkan. Formasi pedang pembunuh dewa yang sebenarnya hanya bisa dikuasai oleh kuasa Sein atau bahkan Sein. Luo Zheng sudah bisa mengendalikannya sesuai keinginannya pada tahap Proof of Divinity. Dia juga menantikan penampilan Luo Zheng di Arena of Gods. Satu tahun di Tanah Kepunahan Langit Ungu setara dengan enam hari di Domein Dewa. Selain tiga hari yang digunakan Luo Zheng untuk menelusuri kembali sosoknya, hanya sembilan hari telah berlalu. Ketika Bibi Hanjiu dan Luo Zheng meninggalkan Tanah Ekstrim Langit Ungu dan kembali ke istana. Begitu dia kembali, seorang pria parubaya telah lama menunggunya di istana. Itu adalah kepala keluarga Han, Hantian Xiao, yang pernah ditemui Luo Zheng sebelumnya. Bibi Hanjiu sangat marah pada Hantian Xiao. Melihatnya, dia secara alami tidak memiliki ekspresi yang baik. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, aku ingin tahu mengapa kepala keluarga datang lagi. Jejak ketidakberdayaan muncul di wajah Hantian Xiao. Dia kemudian berkata, keluarga Xie telah datang mengetuk. Keluarga Han kita telah melawan akal sehat. Saya bertanya-tanya bagaimana kuasa Sein berencana untuk menangani ini. Pada akhirnya, Xie Xiao meninggal di pulau terapung keluarga Han. Selain itu, dia telah dibunuh oleh murid luar dari keluarga Han. Di antara keluarga kaya dan berkuasa, hal semacam ini pasti membutuhkan penjelasan. Keluarga Xie telah mengirim orang untuk mengungkitnya beberapa kali sebelumnya, tetapi karena Bibi Hanjiu, keluarga Han selalu menghindari menjawab. Kali ini, dalam kemarahan mereka, keluarga Xie sebenarnya bergabung dengan keluarga Leng dan Liu untuk menekan keluarga Han. Pada kenyataannya, Hantian Xiao tidak memiliki keraguan tentang keluarga Xie dan Liu. Kedua keluarga yang berperingkat paling bawah hanya menjadi kaya dan berkuasa karena mereka menunggangi orang lain. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan tersingkir secara tidak sengaja, dan kedua keluarga ini akan dikeluarkan dari daftar keluarga kaya dan berkuasa. Meskipun keluarga Xie dan Liu juga memiliki dua orang suci, keluarga kaya dan berkuasa memang membutuhkan orang suci. Namun, memiliki orang suci tidak berarti mereka akan menjadi kaya dan berkuasa. Hantian Xiao tidak menyangka keluarga Leng tiba-tiba muncul. Memikirkan kembali konflik antara Han Liu Su dan Leng Linyu, masalah terbesar mungkin terletak di sini. Meskipun Hantian Xiao sangat menyadari hal ini, dia masih ingin menyerahkan masalah ini kepada Bibi Han Jiu. Keluarga Xie menginginkan penjelasan. Apa hubungannya dengan keluarga Leng? Apa hak keluarga Leng untuk mengatakan, iya, Han Liu Su menjawab dengan dingin. Masalah ini bukan masalah besar. Keluarga Xie memiliki banyak keturunan langsung, dan Xie Jiao tidak terlalu menonjol. Karena Xie Jiao ingin membunuh Luo Zheng, dibunuh oleh Luo Zheng hanya meminta penghinaan. Satu-satunya masalah adalah identitas Luo Zheng. Dia hanya orang luar. Kamu tahu bahwa peringkat kali ini sangat penting bagi keluarga Han kita. Keluarga Leng akan membantu kita. Untuk alasan ini, Kaisar Suci bahkan menyetujui pernikahan antara Han Liu Su dan Leng Linyu. Aku tidak ingin ini mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga Leng. Pernikahan antara Han Liu Su dan Leng Linyu hanyalah katalis bagi kedua keluarga untuk membentuk aliansi. Itu tidak penting, tetapi Han Tian Xiao tidak ingin melihat konflik muncul karena katalisator ini. Saat ini, kita hanya perlu mendorong anak itu keluar. Kemudian kita dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Han Tian Xiao melirik Luo Zheng. Kata-kata arogan Luo Zheng membuat Han Tian Xiao sangat tidak senang. Meskipun Luo Zheng telah menunjukkan kekuatan luar biasa dengan membunuh Xie Jiao dan melukai Leng Linyu. Lalu kenapa? Keluarga Han tidak kekurangan ahli atau jenius. Tidak ada gunanya menyinggung keluarga Leng hanya karena orang luar. Menggunakan Luo Zheng untuk memadamkan amarah mereka adalah cara termudah. Bagi Han Tian Xiao, Luo Zheng hanyalah seekor belalang. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanyalah belalang yang sedikit lebih kuat. Tidak sayang untuk mengorbankan dia. Ini adalah cara berpikir orang-orang yang berkuasa. Bahkan jika bibi Han Jiu tidak mengetahui identitas Luo Zheng, dia masih akan melindungi Luo Zheng. Sekarang dia tahu dia adalah putra Luo Xiao, bagaimana dia bisa menyetujui permintaan Han Tian Xiao. Saya tidak tahu apa yang Kaisar Suci lakukan. Karena Anda ingin menyembunyikan masalah peringkat dari saya, maka teruslah menyembunyikannya. Namun, Luo Tian Xing tidak dapat diserahkan. Jika keluarga Leng ingin menanyainya, kemudian datang menemukan saya. Bibi Han Jiu berkata dengan dingin, Bukankah aku membuat diriku jelas hari itu di Istana Hati Roh? Han Tian Xiao tidak mundur kali ini. Dengan nada kaku, dia berkata, jangan paksa aku pergi mencari Kaisar Suci. Cari dia dan tanyakan padaku. Aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Selain itu, Bibi Han Jiu melanjutkan, bahkan jika kita tidak bergantung pada keluarga Leng, keluarga Han kita mungkin masih dapat mempertahankan peringkat kita saat ini. Petik 2. Mengandalkan Istana Jiwa Ungumu Han Tian Xiao mencibir. Han Tian Xiao tahu bahwa Bibi Han Jiu telah memobilisasi murid perempuan Istana Jiwa Ungu untuk memperjuangkan peringkat dan poin arena dewa. Namun, dalam kurun waktu ini, berbagai keluarga besar juga telah bekerja sangat keras. Poin murid Istana Jiwa Ungu telah meningkat sedikit, tetapi peringkat mereka malah turun bukannya naik. Bakat dan kekuatan berada pada level yang sama. Ini bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan kemauan. Dalam 2 bulan, hasilnya akan jelas. Meminta saya untuk menyerahkan Luotian Xing adalah angan-angan. Saya harap Anda tidak akan datang mencari saya untuk masalah ini lagi, kata Bibi Han Jiu dengan dingin. Mendengar sikap tegas Bibi Han Jiu, Han Tian Xiao menatap Luotian Xing dengan curiga. Sebelumnya, Bibi Han Jiu telah melindungi Luotian Xing. Han Tian Xiao bisa mengerti. Ada terlalu sedikit orang jenius di Istana Jiwa Ungu. Wajar jika Bibi Han Jiu tidak mau menyerah pada anak kecil ini. Tapi sekarang, kelakuan Bibi Han Jiu terlalu berlebihan. Mungkinkah latar belakang Luotian Xing ini spesial? Untuk seseorang secerdas Han Tian Xiao, dia selalu bisa menebak segala macam kemungkinan. Dia tahu bagaimana Bibi Han Jiu bangkit. Dia tidak mengandalkan kaisar suci keluarga Han, karena pada saat itu, tubuh yin umu ekstrim tidak dihargai di keluarga kaya. Dia mengandalkan bantuan Luotian Xiao untuk menjadi orang suci sekunder. Bocah ini juga bermarga Luotian. Mungkinkah dia keturunan Luotian Xiao? Tebakan Bibi Han Jiu telah dikonfirmasi oleh Han Liu Su dan Han Chuyue, tetapi tebakan Han Tian Xiao tidak berdasar. Dia hanya bisa membiarkan imajinasinya menjadi liar, Han Tian Xiao sekali lagi ditolak, dan hanya bisa kembali dengan kesal. Bibi Han Jiu menoleh untuk melihat Luotian Xing dan berkata dengan tenang, jangan salahkan dia. Setiap orang memiliki tanggung jawabnya sendiri. Memang? Han Tian Xiao ingin membuang Luotian dari pulau terapung Klan Han, tetapi sebagai kepala Klan Han, tidak ada salahnya melakukannya demi keuntungan terbesar klan. Saya mengerti. Tanggung jawab saya adalah mendapatkan poin. Luotian tersenyum tipis. Setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Mereka yang berada di posisi tinggi juga harus menghadapi kesulitan dalam membuat pilihan. Ketika kekuatan sendiri tidak mencukupi, seseorang tidak bisa menyalahkan orang lain karena mengabaikan mereka. Bibi Han Jiu takut Luotian akan marah pada Han Tian Xiao. Melihat ekspresi riang Luotian, dia segera mengungkapkan ekspresi bersyukur. Dia menghela nafas dalam-dalam. Luotian Xiao mungkin telah menghabiskan banyak upaya untuk membesarkan anak kecil yang luar biasa ini. Apa yang dia tahu adalah bahwa Jiu Seng ahli dalam penelitian dan pemecahan masalah, Sagi Utara ahli dalam eksplorasi dan penciptaan, dan Luotian Xiao paling ahli dalam strategi dan perencanaan. Saat itu, ketika Luotian Xiao dipaksa oleh Sagi Hol untuk jatuh ke dalam kesulitannya saat ini, dia mungkin sudah mempersiapkan Luotian sebagai jalan keluar. Bibi Han Jiu secara alami tidak menyangka bahwa seluruh alam semesta evolusi besar telah diatur untuk Luotian. Luotian Xiao secara alami tidak dapat benar-benar mengendalikan segalanya, tetapi strateginya telah mencapai hasil terbaik. Bahkan keberuntungan ada di pihaknya. Setidaknya, Luotian Xiao telah berjalan selangkah demi selangkah, perlahan mencapai harapan Luotian Xiao. Hanya saja dia telah berjalan lebih dari setengah jalan ini, dan Luotian Xiao secara bertahap melayang semakin jauh. Bagian yang tersisa akan menjadi yang paling sulit. Di dalam ola para dewa, Luotian Xiao kembali sekali lagi. Ketika dia membuka pintu, itu masih berisik. Hanya ada dua bulan sampai peringkat di Pulau Terapung diselesaikan. Untuk memotivasi murid-murid mereka, berbagai klan besar telah mengumumkan segala macam hadiah yang menggiurkan satu demi satu. Akibatnya, suasana di Hall of the Gods semakin intens. Beberapa murid klan besar, yang awalnya hanya menyelesaikan minimal tiga pertempuran per bulan, kini menghabiskan seluruh waktunya di ola para dewa. Setiap kali ini terjadi, Pantheon Jadeanulus akan menjadi sangat populer. Untuk memasuki arena para dewa, sering terjadi perebutan posisi. Dua bulan, aku tidak punya banyak waktu lagi. Luo Zheng melirik dewa sejati tingkat rendah di ola dewa dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia kembali ke kamarnya dan secara acak memilih lawannya. Dia baru saja menutup pintu kamar ketika beberapa tatapan menyapu. Anonim tampaknya telah kembali. Dia tidak memilih lawannya, juga tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memilihnya. Dia pasti berencana untuk memilih lawannya secara acak. Sangat percaya diri. Menurut aturan ola para dewa, mereka tidak perlu berkumpul di ola para dewa. Jika mereka yakin dengan kekuatan mereka sendiri, mereka bisa saja memilih lawan secara acak dan menghancurkan mereka. Sebenarnya, untuk sebagian besar dewa sejati yang lebih rendah, dengan hati-hati memilih lawan yang mereka yakini untuk dikalahkan hampir merupakan kursus wajib. Untuk alasan ini, beberapa orang bahkan dapat menahan aura mereka dan membuat diri mereka terlihat seperti makanan bagi orang lain. Semua ini untuk meningkatkan peluang mereka untuk menang. Selain memilih lawan, seseorang juga bisa bertaruh pada pertarungan di Hall of the Gods. Pemenang atau pecundang akan mempertaruhkan sejumlah koin Senwu, yang juga bisa membuat pertempuran lebih seru. Luo Zheng sekarang hanya peduli tentang mendapatkan poin secara gila-gilaan. Ditambah dengan keyakinan mutlaknya pada kekuatannya sendiri, dia tidak terlalu tertarik dengan Hall of the Gods. Dia tidak tertarik pada orang lain, tapi tentu saja ada orang yang tertarik padanya. Ketika Anonymous memenangkan dua pertempuran berturut-turut, dia telah menarik perhatian dua atau tiga klan besar. Anonymous berpartisipasi dalam pertempuran lintas level dan memenangkan dua pertempuran berturut-turut, ini awalnya tidak biasa. Belakangan, rentetan kemenangan Luo Zheng mencapai empat pertempuran, yang secara alami menarik lebih banyak perhatian. Beberapa klan besar diam-diam menyelidiki identitas Luo Zheng, tetapi dari awal hingga akhir, Luo Zheng tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa. Mempertanyakan empat orang yang telah melawan Luo Zheng juga tidak membuahkan hasil. Satu-satunya yang mereka temukan adalah dua bintik emas di wajah Luo Zheng. Mereka terlihat sedikit seperti mata vulkan, tetapi Luo Zheng tidak menggunakan kemampuan mata vulkan. Dengan demikian, semua klan besar mengirim murid mereka sendiri untuk mengawasi pergerakan Anonymous. Jika ada gerakan sekecil apapun, orang-orang ini secara alami akan melapor ke klan mereka. Bertahun-tahun, peringkat Pulau Terapung itu sangat stabil. Klan mana yang bisa jatuh dan mana yang bisa bangkit, klan besar sangat jelas di hati mereka. Biasanya, jarang sekali terjadi kecelakaan. Misalnya, Han Jia merasa ada bahaya jatuh dari sepuluh besar kali ini, jadi mereka bergabung dengan klan Leng, berharap klan Leng dapat membantu Han Jia. Namun, orang seperti Anonymous adalah faktor yang tak terduga. Jika orang itu terus menang, secara langsung akan mempengaruhi peringkat klan. Karena itu, ada kebutuhan untuk mengawasinya. Tidak lama setelah Luo Zheng kembali ke kamarnya, pintu kamarnya berubah menjadi seberkas cahaya biru dan melayang ke atas. Peringkatnya naik 30 tempat lagi. Sangat cepat, termasuk waktu yang dia ambil untuk kembali ke kamarnya untuk menemukan lawannya, dia membutuhkan waktu kurang dari 20 nafas untuk menantang dewa sejati yang lebih rendah. Lima kemenangan berturut-turut. Ini merepotkan. Aku ingin tahu klan mana itu. Pintu-pintu diaolah para dewa terus berubah menjadi seberkas cahaya dan bergerak ke atas dan ke bawah. Itu sudah menjadi kejadian umum, tapi tak satu pun dari mereka yang menarik perhatian sebanyak ini. Setelah Luo Zheng mendapatkan kemenangan kelimanya berturut-turut, kira-kira senilai sebatang dupa kemudian, pintu itu bergerak ke atas sekali lagi. Enam kemenangan berturut-turut. Luo Zheng memenangkan dua pertarungan berturut-turut dengan sangat mudah. Apa yang membuat Luo Zheng paling bahagia adalah bahwa ia dengan lancar menyerap dua jenis baru Tau Surgawi dalam dua pertarungan ini, dan poin tambahan yang diberikan telah meningkat beberapa kali lipat. Dalam dua pertarungan ini, dia telah memenangkan lebih dari 1.200 poin. Tingkat peningkatannya sangat mencengangkan. Namun, menurut instruksi Bibi Hanjiu, Luo Zheng tidak menggunakan arai pedang pembantaian dewa. Di mata orang suci yang kaya dan berkuasa, arai pedang pembantaian dewa itu seperti Bibi Hanjiu. Sebagai orang suci sekunder, Bibi Hanjiu bahkan memenuhi syarat untuk bersaing dengan orang suci. Apa yang diandalkan adalah arai pedang pembantaian dewa miliknya. Banyak orang suci tidak cukup memperhatikan transmigrasi mistik, tetapi Bibi Hanjiu adalah seorang wanita yang menggunakan transmigrasi mistik secara ekstrim. Satu-satunya perbedaan antara dia dan orang suci adalah tanah absolut langit ungu tidak dapat menjamin keabadian Bibi Hanjiu. Orang suci sejati, selama alam semesta tidak dihancurkan, mereka tidak akan mati. Dia ingin Luo Zheng menjadi variabel di Hanjia. Pada saat genting, sejumlah besar poin akan mengalir ke Istana Jiwa Ungu. Hanya dengan begitu peringkat pulau terapung Hanjia memiliki peluang untuk naik. Jika Luo Zheng mengungkapkan arai pedang pembantaian dewa terlalu dini, keluarga kaya dan kuat lainnya, seperti keluarga Qin dan Tang, mungkin menargetkan Hanjia terlebih dahulu dan menekan poinnya. Jadi ketika Luo Zheng menghadapi lawan-lawan ini, dia masih menggunakan kekuatan dan jiwanya sendiri untuk menghancurkan mereka. Dua jam kemudian, Luo Zheng memenangkan tujuh pertandingan berturut-turut, dan poin bonusnya meningkat menjadi seribu poin dalam satu pertandingan. Empat jam kemudian, Luo Zheng telah memenangkan sembilan pertandingan berturut-turut, dan poinnya meningkat menjadi 2.600 poin per pertandingan. Enam jam, sepuluh kemenangan beruntun, dan poinnya meningkat menjadi 4.700. Barisan pintunya mengelilingi Hall of the Gods, naik semakin tinggi. Keributan di Hall of the Gods semakin melemah. Melihat pemandangan ini, banyak orang meninggalkan Hall of the Gods untuk melaporkan situasinya ke Eselon atas keluarga mereka. Orang anonim baru telah mengumpulkan 10 kemenangan berturut-turut. Jika dia memenangkan satu lagi, dia akan mendapat 8.300 poin. Untuk dapat mencapai kemenangan beruntun seperti itu bahkan ketika melawan seseorang dengan level yang lebih tinggi darinya, dia hampir bisa dengan mudah menjadi dewa sejati yang lengkap. Orang mana yang melepaskan monster seperti itu? Ini adalah krisis. Jika pria itu berasal dari keluarga Zou, keluarga baik kita mungkin benar-benar akan dihancurkan oleh keluarga Zou. Ini juga kesempatan. Jika kita mengalahkan orang yang tidak dikenal, kita bisa mendapatkan banyak poin darinya. Dari pria mana pria ini berasal? Petik 2. Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Dia adalah orang yang tidak dikenal, dan dia tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun sejak menjadi dewa sejati. Peringkatnya bahkan belum muncul. Tidak mungkin ditebak. Snippe orang anonim, setiap kali seseorang yang berpartisipasi dalam pertempuran dengan peringkat yang lebih tinggi muncul, para dewa sejati di arena para dewa akan menjadi sangat bersemangat. Meskipun banyak keluarga kaya dan berkuasa membenci orang seperti ini, yang secara langsung menggunakan banyak poin untuk merusak keseimbangan antar keluarga, yang lebih penting, itu adalah orang yang tidak dikenal. Ini menyebabkan keluarga kaya dan berkuasa dipenuhi dengan kecurigaan dan kecemburuan. Tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan peluang besar. Semua orang rela mendapatkan poin dalam jumlah besar dari pihak lain. Beberapa dewa sejati yang lebih rendah yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri sudah menggosok tangan mereka dan menunggu Luo Zheng, peringkat Luo Zheng di Hall of the Gods naik dengan cepat, menarik perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia sendiri tidak yakin. Setelah kemenangannya yang ke-10 berturut-turut, Luo Zheng akhirnya memutuskan untuk beristirahat di Hall of the Gods. Saat dia membuka pintu ke kamar, kerumunan padat dewa sejati bawah mengepung pintu begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa masuk. Dewa sejati yang lebih rendah ini tidak mengharapkan Luo Zheng muncul saat ini. Mereka bertukar informasi satu sama lain, mencoba menebak siapa orang tak dikenal itu. Ketika pintu terbuka, semua orang terdiam pada saat bersamaan. Adegan ini sangat aneh. Luo Zheng mengamati kerumunan, lalu bertanya dengan acuh-ta'acuh, mengapa kamu mencariku? Dewa sejati yang lebih rendah ini menaksir Luo Zheng, mencoba menemukan petunjuk apapun tentangnya. Namun, Luo Zheng tidak memiliki karakteristik khusus. Untuk menjaga anonimitasnya, dia bahkan mengubah jubah panjangnya menjadi biru muda. Aku ingin menantangmu. Seseorang berteriak keras. Setelah orang pertama mengeluarkan tantangan, yang lain segera mengikuti. Praktis berkerumun. Bolehkah aku menantangmu? Peringkatku 70 peringkat dari peringkatmu. Jemput aku. Ada sangat sedikit orang di arena paradewa yang begitu populer. Di mata mereka, orang tak dikenal yang berpartisipasi dalam pertempuran lompat katak ini dapat mengakhiri kemenangan beruntunnya kapan saja. Begitu mereka mengalahkan orang tak dikenal ini, mereka juga akan diberi hadiah besar. Kalah dari orang tak dikenal hanya akan mengakibatkan sedikit kehilangan poin. Semua orang bersedia untuk mencobanya. Jika kamu mengalahkanku, aku bisa memberimu tambahan 20 koin senwu. Seseorang tiba-tiba punya ide dan berkata, bagi dewa sejati yang lebih rendah dari pulau terapung, 20 koin senwu bukanlah jumlah yang besar. Jadi, seseorang dengan cepat mengikuti. 80 koin senwu. Selama kamu menerima tantanganku dan bisa mengalahkanku. 200 koin senwu. 300. Seperti pelelangan, kelompok dewa sejati di depan Luo Zheng mulai menaikkan harga. Mereka bisa melakukan ini, Luo Zheng tercengang saat melihat kelompok orang gila ini. Adegan ini juga tidak terduga untuk Luo Zheng, tapi dia cukup senang melihatnya. Namun, menurut aturan Hall of Gods, mereka yang memenuhi syarat untuk menantang Luo Zheng hanyalah dewa sejati tingkat rendah yang 100 peringkat lebih tinggi darinya dan 100 peringkat lebih tinggi darinya. Totalnya hanya ada 200 orang. Selain itu, dewa sejati tingkat rendah yang telah memperoleh peringkat mereka saat ini tidak dianggap sebagai eksistensi teratas di Pulau Trapung. Secara alami, mereka tidak terlalu kaya. Setelah beberapa putaran penawaran, penawar terakhir adalah seorang pria gemuk yang menawarkan 550 koin senwu. Sebelumnya, orang-orang ini sangat antusias karena kalah dari Luo Zheng bukanlah masalah besar. Namun, kehilangan 500 koin senwu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. 550 koin senwu, bagaimana dengan itu? Fatih menatap Luo Zheng dan berkata dengan keras. Kesepakatan, Luo Zheng tersenyum tipis. Dia bisa mendapatkan poin dan koin senwu secara bersamaan, jadi mengapa tidak? Saya nomor 760.008. Setelah si gemuk meninggalkan kamarnya, dia sangat gembira. Dia berlari ke kamarnya dengan sentakan pantatnya. 500 koin senwu memang membuat Fatih sakit hati, tapi di matanya, itu sepadan. Menurut pendapatnya, bahkan jika dia benar-benar kalah dari Luo Zheng, dia masih bisa memaksa Luo Zheng untuk menggunakan kartu trufnya dan menentukan latar belakang Luo Zheng. Begitu Luo Zheng kembali ke kamarnya, dia melihat sinar cahaya muncul di dinding kamarnya. Sebenarnya ada lusinan permintaan tantangan. Menghadapi tantangan ini, Luo Zheng tidak peduli sama sekali. Kemudian, dia menerima tantangan Fatih. Saat pemandangan sekitarnya berubah, lingkungan baru muncul di sekitar Luo Zheng. Eh, mata Luo Zheng mengungkapkan ekspresi terkejut. Sebelumnya, lingkungan di Arena of Gods sama saja. Itu adalah dataran tak terbatas dengan langit berbintang yang cerah. Luo Zheng telah bertarung di lingkungan yang sama sejak dia menjadi seniman bela diri yang saleh. Tidak ada perubahan sama sekali. Namun, kali ini berbeda. Dia berada di dunia es dan salju. Di bawah kakinya ada lapisan es yang licin. Di bawah lapisan es, ada ikan-ikan besar yang berenang bola balik. Di langit, ada juga kepingan salju seukuran kepalan tangan yang pecah, membuat suara, puff puff puff. Mengapa lingkungan di Arena para Dewa ini berbeda? Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Fatih mendengar suara terkejut Luo Zheng dan tertawa. Kamu tidak tahu. Luo Zheng menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu bisa mengubah lingkungan sesuka hati di Arena of Gods. Namun, kamu harus membayar sejumlah poin, kata Fatih dengan bangga. Ubah lingkungan. Luo Zheng mengamati dataran bersalju putih di sekelilingnya. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, ini bukan ilusi, tapi dunia nyata. Dunia ini seharusnya bermanfaat bagi Dewa Sejati yang mengolah hukum es atau jalan surgawi jejak salju. Benar, Fatih terkekeh. Dia mengguncang perutnya yang gemuk, dan bekas es perlahan mengembun dari perutnya. Segera, garis besar baju besi muncul. Itu sebenarnya adalah armor es. Snow imprint di fine path. Luo Zheng tidak terlalu tertarik dengan kemampuan Fatih. Penguasa tak terukur miliknya telah menyerap jalan surgawi jejak salju. Namun, ini sedikit tidak adil. Karena arena Dewa adalah tempat di mana Dewa Sejati bersaing, itu harus seadil arena. Bahkan jika lingkungan dapat diubah sesuka hati, semua orang akan bersedia memilih lingkungan yang bermanfaat bagi mereka. Bukan. Ketika si gendut mendengar kata-kata Luo Zheng, dia terkekeh lagi. Dia merentangkan kakinya yang bundar dan dengan ringan menginjak tanah. Pusaran es muncul di tanah, dan tongkat sepanjang enam kaki muncul dari pusaran. Permukaan tongkat itu ditutupi dengan pola kepingan salju, seolah-olah itu dibentuk oleh kepingan salju. Dia meraih tongkat dan melanjutkan, kamu pikir arena para Dewa hanyalah sebuah arena. Kamu telah meremehkannya. Sejarah arena para Dewa itu rumit, dan hal-hal yang dikandungnya jauh melampaui apa yang dapat kamu bayangkan. Anda dapat mengejar apapun di sini, tetapi tidak ada yang namanya keadilan. Haha. Petik 2. Apa maksudmu? Luo Zheng tidak mengerti kata-kata Fatih. Fatih mengabaikan Luo Zheng dan melambaikan tongkat di tangannya. Kemudian, dia melompat dan menerekam ke arah Luo Zheng. Pada saat yang sama, kabut putih muncul di bawah kaki Luo Zheng. Kabut putih berubah menjadi kepingan salju dan dengan cepat menyebar. Suhu di sekitar Luo Zheng mulai turun dengan cepat. Seluruh tubuhnya menjadi sangat lambat. Sebagai perbandingan, lemak ini sebenarnya sangat gesit. Dia muncul di depan Luo Zheng hampir dalam sekejap, dan tongkat panjang menghantam kepalanya. Ekspresi Luo Zheng tidak berubah sama sekali. Dia bahkan tidak mencoba untuk memblokir serangan itu. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan meraih tongkat itu. Pada tahap ini, lawan Luo Zheng masih bisa mengejutkannya dan menghancurkannya dengan kekuatan besar. Luo Zheng tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tanpa diduga, Fatih mengungkapkan senyuman aneh saat ini. Pada saat yang sama, saat Luo Zheng meraih tongkat itu, dia merasakan sedikit kedinginan di tangannya. Staff itu sebenarnya adalah segenggam kepingan salju. Kemudian, Luo Zheng membalikkan tangannya dan memotong wajah Fatih. Tanpa diduga, Fatih ini juga berubah menjadi tumpukan kepingan salju dan tersebar di depan Luo Zheng. Aku tahu kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, kamu terlalu naif jika kamu berpikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan kekuatan. Berita tentang kekuatan dan karakteristik orang anonim telah menyebar di antara Dewa Sejati bawah. Banyak Dewa Sejati telah mempelajari karakteristik Luo Zheng. Fatih jelas sudah siap. Suara Fatih terdengar di belakang Luo Zheng. Pada saat yang sama, terdengar suara siulan. Teknik penyembunyian Fatih secara tak terduga tidak dapat diprediksi. Dalam sekejap, dia menempel di dekat punggung Luo Zheng dan melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Luo Zheng tidak mengatakan apa-apa. Dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan berbalik untuk menendang Fatih. Desir, setelah tendangan itu, Fatih berubah menjadi tumpukan kepingan salju lagi. Setelah ditendang oleh Luo Zheng, kepingan salju yang tersebar tiba-tiba berkibar seperti ribuan serangga perak kecil menari di udara. Itu sangat indah. Salah lagi, Fatih tertawa nakal. Dia akhirnya bergerak. Dia muncul di belakang Luo Zheng lagi. Tanda es kecil muncul di tongkat putih di tangannya. Tiba-tiba, dia menghancurkan punggung Luo Zheng. Namun, staff ini hanya menyentuh punggung Luo Zheng dengan ringan, meninggalkan bekas es yang samar. Itu tidak menyebabkan kerusakan besar pada Luo Zheng. Setelah dia menghancurkan tongkatnya, dia dengan cepat berguling seperti bola, menciptakan jarak antara dia dan Luo Zheng. Salah satu tangannya memancarkan udara dingin yang bergelombang. Dia terus-menerus mengelus bagian atas tongkat, seolah-olah dia terus-menerus menuangkan sesuatu ke dalamnya. Wajahnya masih menampilkan senyum puas diri, seolah kemenangan sudah ada di tangannya, tangan pria gendut itu terus mengayun di salah satu ujung tongkat panjang. Tidak lama kemudian, ujung tongkat panjang itu mulai berkedip dengan cahaya biru sedingin es. Secara mengesankan, Frost Mark lain muncul di atasnya, persis sama dengan yang ada di punggung Luo Zheng. Aku datang lagi. Apakah kamu siap? Pria gendut itu tertawa, lemak di wajahnya bergetar. Meskipun peringkat Luo Zheng di Hall of Gods naik dengan cepat, menurut perkiraan Luo Zheng, dia seharusnya tidak menemui terlalu banyak masalah pada tahap ini. Setelah bertemu dengan pria gendut ini, Luo Zheng juga berhenti meremehkan lawannya. Begitu suara pria gendut itu jatuh, dia bergegas menuju Luo Zheng seperti banteng yang mengamuk, melambaikan tongkat panjang di tangannya dengan liar. Tapi ketika dia berada satu kaki dari Luo Zheng, dia anehnya berhenti dan kemudian berubah menjadi bola kepingan salju, terus menyebar. Masih di belakang, Luo Zheng hampir tidak ragu sama sekali, berbalik dan meninju. Apa yang tidak diharapkan Luo Zheng adalah dia salah menebak. Bola kepingan salju yang tersebar itu sekali lagi memadat menjadi pria gendut itu, dan pria gendut itu sekali lagi mengarahkan tongkat panjang di tangannya ke punggung Luo Zheng. Ledakan, dua Frost Mark tertinggal di punggung Luo Zheng. Tanda Frost ini tumpang tindi di punggungnya seperti tato, dan Luo Zheng tidak punya cara untuk menghilangkannya. Kedua Frost Mark tumpang tindi, dan warnanya menjadi lebih gelap. Aku mendengar bahwa kulitmu kasar dan dagingmu tebal, dan kamu juga memiliki harta sihir pelindung yang sangat spesial untukmu. Dengan kekuatanku, aku khawatir akan sulit untuk membunuhmu. Setelah meninggalkan Frost Mark kedua, pria gendut itu sekali lagi berubah menjadi tumpukan salju dan bubar. Segera setelah itu, sedikit salju melayang sekitar 10 kaki dari Luo Zheng, dan pria gendut itu sekali lagi muncul. Pada saat yang sama, dia terus berkata, tapi ada banyak cara untuk membunuh orang. Anda tidak perlu melihat darah di setiap serangan, dan saya paling benci darah. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tongkat panjang di tangannya lagi, dan menginjak permukaan es dengan keras. Menabrak. Pada saat yang sama, enam tumpukan salju langsung muncul di sekitar Luo Zheng. Kalian semua, hancurkan untukku. Begitu enam tumpukan salju muncul, tangan Luo Zheng tiba-tiba melambai ke segala arah seperti roda roulette, dan kekuatan tak terlihat menyebar di sepanjang tubuhnya. Akumulasi salju diterbangkan oleh Luo Zheng. Namun, saat salju menari-nari di udara, salju itu memadat lagi dan berubah menjadi pria gemuk yang menerkam Luo Zheng. Melihat pemandangan ini, Luo Zheng tiba-tiba merasa pusing. Teknik gerakan si gendut ini terlalu aneh. Tidak mungkin bagi dewa sejati yang lebih rendah untuk berteleportasi, tetapi Luo Zheng tidak dapat membedakan yang asli dari yang palsu. Yang lebih buruk adalah klon fatih semuanya terbuat dari kepingan salju asli, bukan hantu atau ilusi. Melihat enam orang gemuk menerkam ke arahnya, Luo Zheng juga mengeluarkan enam pukulan dalam sekejap. Papa-papa-papa, semua enam pukulan mendarat, tapi begitu dia menghancurkan enam manusia salju, Luo Zheng merasakan kekuatan lemah di punggungnya. Ledakan, staff panjang menyentuh punggung Luo Zheng lagi, meninggalkan Frostmark lainnya. Tiga Frostmark? Itu seharusnya tidak cukup. Meskipun kamu hanya seorang seniman bela diri Proof of Divinity, kemampuan komprehensifmu jauh lebih kuat daripada dewa sejati biasa yang lebih rendah, kata Fatih ringan dengan ekspresi ahli strategi. Untuk mengalahkanmu, aku membutuhkan empat Frostmark. Luo Zheng merasakan krisis di hatinya. Dia tidak ingin rentetan sepuluh kemenangan beruntunnya berakhir begitu saja. Jika Frostmark menumpuk dan meledak, Luo Zheng tidak tahu apakah dia bisa melawan. Tentu saja, dia tidak mau mengambil risiko seperti itu. Saat Fatih berbicara, dia sudah diam-diam bergegas. Menghadapi Luo Zheng, Fatih tidak melakukan gerakan menghindar. Sebaliknya, dia membuka tangannya dan ingin memeluk Luo Zheng. Saat Luo Zheng meninju Fatih, wajah Luo Zheng tiba-tiba mengungkapkan senyum aneh, bukan kamu, ini sisi ini. Luo Zheng sudah menebak bahwa pria gendut di depannya itu palsu dan hanya setumpuk salju. Dia memutar tubuhnya dan menabrak sisi lain, tetapi hanya ada kekosongan. Tidak ada apa-apa di sana. Uff, setelah pukulan Luo Zheng mengenai ruang kosong, kepingan salju meledak lagi. Suara Fatih terdengar lagi, penglihatan bagus, tapi sayangnya, tebakanmu salah. Pria gendut di bawah melambaikan tongkat panjang di tangannya lagi dan dengan ringan menepuk punggung Luo Zheng lagi. Frost Mark keempat tertinggal di punggung Luo Zheng. Uff, uff, uff. Kepingan salju terus berjatuhan. Suara Fatih terdengar lagi di kejauhan. Pada saat yang sama, dia menatap Luo Zheng dengan tatapan sarkastik, benar saja, melihatmu secara langsung tidak sebaik mendengar tentangmu. Selama periode waktu ini, orang-orang dengan gila-gilaan menyebarkan desas-desus tentang betapa kuatnya orang yang tidak dikenal itu, adalah beberapa orang bahkan meramalkan bahwa Anda akan mencapai 20 kemenangan berturut-turut. Saya tidak menyangka Anda menjadi begitu lemah. Pertarungan ini, aku menang. Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya yang gemuk dan menahan Luo Zheng di dalamnya. Matanya berkilat kegirangan, sebenarnya, aku sudah lama tidak melihat tombak es cetak salju lapisan keempat. Karena biasanya, lawan dikalahkan sebelum digunakan. Pada saat yang sama, Frost Mark di punggung Luo Zheng berkedip dengan kilau redup. Tidak jauh di belakang Luo Zheng, pola kepingan salju besar muncul. Tampaknya memelihara semacam serangan yang kuat. Suara mendesing. Tombak es biru mudah ditembakkan darinya dan mengenai tubuh Luo Zheng dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga Luo Zheng tidak bisa mengelak. Ledakan. Namun, kekuatan tombak es cetak salju ini tidak terlalu menakutkan. Bahkan jika Luo Zheng tidak bisa mengelak, dia masih bisa menahannya dengan tubuh tirani. Rumor itu benar. Tubuhmu jauh lebih kuat dari makhluk ganas itu. Bahkan dewa sejati bawah biasa akan terluka saat menghadapi lapisan pertama tombak es segel salju. Si gemuk menjulurkan lidahnya. Melihat sikap santai Luo Zheng, dia terdiam. Tombak es kedua. Suara mendesing. Dari pola kepingan salju besar, tombak es kedua ditembakkan. Tombak es ini terlihat lebih murni. Tubuh tombak es telah berubah dari biru muda menjadi biru-biru. Itu seindah warna langit, tapi mengandung niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, Luo Zheng mengerti bahwa setiap tombak es cetakan salju lebih kuat dari yang sebelumnya. Setelah menyadari ini, Luo Zheng langsung memadatkan pedang panjang yang tak terlihat dan menembakkannya ke tombak es kedua. Anehnya, tombak es cetak salju sepertinya tidak ada. Itu melewati pedang panjang tak terlihat Luo Zheng, dan Luo Zheng tidak dapat memblokirnya. Ledakan. Tombak es kedua juga mengenai tubuh Luo Zheng dengan akurat. Meskipun dia memiliki garmen konsentris untuk melindungi tubuhnya, dampak dari tombak es kedua menyebar ke seluruh tubuhnya dan menyebabkan darahnya mendidih. Namun, dia masih berhasil menahannya. Sangat kuat. Aku ingin tahu harta macam apa pakaianmu. Seharusnya itu memblokir sebagian besar kekuatan, kan? Fatih tertawa nakal. Wuss. Saat si gendut berbicara, tombak es tercetak salju ketiga keluar dari pola kepingan salju. Tombak es yang dicetak salju ini berwarna hitam kebiruan, dan ujung tombak es memiliki aliran cahaya yang berputar-putar di sekitarnya. Boom. Meskipun Luo Zheng mencoba yang terbaik untuk menghindar, tampaknya mustahil untuk menghindari tombak es ini. Tombak es ketiga masih mengenai tubuh Luo Zheng tanpa ketegangan. Pecahan es biru tersebar ke segala arah. Di bawah pemboman kekuatan besar, seluruh tubuh Luo Zheng terus meluncur di atas es. Pada saat yang sama, dia memuntahkan aliran darah. Kekuatan besar menyebar ke seluruh tubuh Luo Zheng, menyebabkan kerusakan pada organ dalamnya. Sungguh kehidupan yang ulet, Fatih mendecahkan lidahnya dua kali dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tombak es keempat sudah cukup untuk membunuhmu. Nyatanya, Fatih hanya mengolah tombak Dewa Cetak Salju dari Dao Cetak Salju ke tingkat keempat. Setelah dia bertahan melawan musuh, dia hanya perlu menggunakan langkah salju meraj untuk meninggalkan tiga tanda beku pada lawan dan pertempuran hampir berakhir. Setiap tombak dari Snowprint di Fine Spear dua kali lebih kuat dari tombak sebelumnya. Umumnya, beberapa lawan bisa menahan tiga tombak. Namun, selalu ada beberapa monster di dunia ini. Fatih pernah bertarung dengan Han Changyan dan Han Changyan juga mengambil dua tombak pertama. Namun, dia menghindari tombak ketiga dengan kecepatan luar biasa yang juga merupakan tombak paling fatal. Oleh karena itu, Fatih telah kalah dalam pertempuran dengan Han Changyan dengan sangat menyedihkan. Kali ini, Fatih telah menyiapkan empat tombak untuk Luo Zheng. Dia sangat menghargai Luo Zheng. Wuss! Tombak cetak salju muncul dari pola kepingan salju. Meskipun tombak cetak salju ini juga terkondensasi dari es dan salju, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi hitam pekat. Setelah melihat Snow Imprinted Divine Spear hitam, mata Luo Zheng sedikit menyipit. Menurut peningkatan kekuatan dari tiga Snow Imprinted Divine Spear sebelumnya, Snow Imprinted Divine Spear keempat bisa melukainya secara serius, atau bahkan membunuhnya. Tapi tombak surgawi yang tercetak salju ini tidak dapat dihentikan, dia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawan. Siyu, saat Snow Imprinted Divine Spear ditembakkan, jejak penyesalan samar melintas di wajah si gendut. Pertempuran ini dimenangkan terlalu mudah. Mati, tanpa nama. Menurut pendapat si gemuk, Luo Zheng pasti sudah mati setelah tombak hitam ini ditembakkan. Pada saat ini, Luo Zheng juga mengerahkan seluruh perhatiannya. Dia dengan cepat mundur ke belakang dan menggunakan kedua tangan untuk memblokir di depan dadanya. Seluruh tubuhnya meluncur ke depan seolah-olah dia terbang di atas lapisan es. Tapi kecepatan Snow Imprinted Divine Spear hitam bahkan lebih cepat. Hampir dalam sekejap, itu tiba di depan Luo Zheng. Delapan putaran asap terbang. Tubuh Luo Zheng berkedip dengan kabut putih samar. Meskipun asap terbang delapan putaran sangat cerdik, ia memiliki batasan yang besar. Ketika kecepatan lawan terlalu cepat, itu bisa dengan mudah menembus teknik gerakan semacam ini. Lagi pula, ketika kakak kedua memilih teknik ini, dia hanya menganggap lawan yang akan dihadapi Luo Zheng di alam semesta. Dia tidak mempertimbangkan saat ini. Sekarang, tujuan Luo Zheng menggunakan asap terbang delapan putaran secara alami bukan untuk menghindari tombak surgawi yang tercetak salju, tetapi karena tombak surgawi yang tercetak salju mengandung kekuatan yang begitu besar. Saat ia mendekati Luo Zheng, itu masih akan menghasilkan kekuatan besar untuk mendorongnya menjauh, sehingga mengurangi kekuatan tombak surgawi yang tercetak salju. Huh, dari saat Snow Imprinted Divine Spear hitam muncul hingga mendekat, Luo Zheng tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Di mata orang biasa, itu hanya seper seribu kedipan mata. Dalam waktu singkat ini, Luo Zheng sudah mengatur semuanya. Gemuruh, saat Snow Imprinted Divine Spear mengenai lengan Luo Zheng, kekuatan di lengannya langsung meletus. Meskipun tulangnya sekuat artefak harta karun nenek moyang biasa, lengannya tidak hanya harus menanggung kekuatan tombak surgawi yang dicetak salju, tetapi juga harus menanggung kekuatan tubuh Luo Zheng sendiri. Di bawah perpaduan dua kekuatan besar, lengan Luo Zheng segera ditutupi dengan retakan, dan mereka dengan cepat meledak. Ledakan, meskipun Luo Zheng telah membayar harga lengannya, momentum Snow Imprinted Divine Spear hanya sedikit berkurang. Sekali lagi, itu membombardir dada Luo Zheng, di mana ada jaket jantung sebagai penghalang. Rompi hati yang lembut tidak bisa dihancurkan, dan mampu mengimbangi kekuatan tombak surgawi tanda salju hingga tingkat tertinggi. Namun, daya tembus yang kuat masih menembus rompi jantung, dan meresap ke organ dalam Luo Zheng. KKKKK, tulang rusuk di dadanya juga hancur berkeping-keping, dan dadanya langsung robek. Jika Luo Zheng menundukkan kepalanya, dia bahkan bisa melihat jantungnya berdetak tanpa henti. Cek, 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 cek. Seperti yang diharapkan dari pemain anonim dengan 10 kemenangan beruntun, dia masih hidup. Si gendut menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Untuk menang melawanmu, aku menurunkan peringkatku beberapa ratus ribu. Seperti yang diharapkan, perjalanan ini tidak sia-sia. Kamu benar-benar selamat dari serangan tombak keempatku. Beritahu aku namamu. Klan bulan mendalam kami menyukai monster kecil sepertimu. Tidak peduli dari klan mana kamu berasal, kami bersedia membayar harga berapapun untuk memburumu. Bagaimana menurutmu? Luo Zheng berbaring di tanah, terengah-engah. Setiap kali dia bernapas, itu menekan paru-parunya, dan darah menyembur keluar dari dadanya. Dia terengah-engah sambil bertanya, kamu menurunkan peringkatmu. Petik 2 Si gendut mengangkat bahu, Benar, aku sudah berada di sekitar 10 besar, Hehe. Klan bulan yang mendalam, berapa peringkatmu di pulau terapung? Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari awal hingga akhir, dia belum pernah mendengar tentang klan ini. Mata gendut itu melebar, dan dia menatap Luo Zheng seolah-olah dia sedang melihat monster, kamu benar-benar belum pernah mendengar tentang klan bulan mendalam kita. Klan kami berada di peringkat ketiga di pulau terapung. Petik 2 Tidak heran jika si gemuk tidak bisa berkata-kata. Luo Zheng hanya melangkah ke pulau terapung untuk waktu yang singkat. Setelah melangkah ke istana jiwa ungu, Luo Zheng tidak punya waktu untuk memahami dunia luar dengan baik sebelum dia mulai bertarung di arena dewa. Dengan demikian, Luo Zheng tidak memiliki pemahaman sistematis tentang 10 klan teratas. Setiap kali sebelum peringkat pulau terapung, semua klan kaya akan mendorong murid mereka untuk melakukan yang terbaik untuk mendapatkan poin. Namun, hanya ada 3 klan yang tidak tertarik. Ketiga klan ini adalah klan bulan mendalam, klan pedang, dan klan dongfang. Mulai dari tempat keempat, klan leng, hingga tempat terakhir di pulau terapung. Meskipun mereka semua klan kaya dengan sage, mereka masih dianggap klan kaya sekuler. Artinya, struktur klan kaya tidak berbeda dengan klan biasa. Namun, dari tempat ketiga dan seterusnya, ada perubahan besar. Bulan yang mendalam bukanlah nama keluarga, tetapi sebuah gelar. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka secara kolektif dikenal sebagai klan bulan yang mendalam. Faktanya, klan bulan yang mendalam terdiri dari 4 klan kaya. Namun, seiring berjalannya waktu, klan kaya ini bergabung menjadi satu, dan nama belakang sebelumnya tidak lagi penting. Pada akhirnya, nama, bulan yang mendalam, telah dibuat. Para murid dari klan bulan yang mendalam tidak terlalu mementingkan poin arena para dewa. Jumlah dewa sejati sempurna di 3 klan teratas jauh melebihi klan kaya biasa. Biasanya, mereka hanya perlu melakukan beberapa gerakan pada saat-saat genting untuk meninggalkan tempat keempat, klan leng, dalam debu. Seiring berjalannya waktu, klan kaya dalam arti biasa tidak dapat diganggu untuk bersaing dengan 3 klan teratas di Pulau Trapung. Bagaimanapun, mereka tidak bisa menang. Moon Mu yang mendalam ini memperhatikan bahwa seorang peserta anonim telah muncul di Hall of Gods dan sangat penasaran. Namun, peringkatnya jauh lebih tinggi daripada Luo Zheng. Untuk menantang Luo Zheng, dia hanya bisa menurunkan peringkatnya sendiri. Sangat sulit untuk menaikkan peringkat seseorang di Hall of Gods, tetapi sangat mudah untuk menurunkan peringkatnya. Jika seseorang bertemu lawan, seseorang harus mengakui kekalahan. Akibatnya, peringkatnya turun dari peringkat ke-17 menjadi beberapa ratus ribu, dan dia akhirnya mengejar Luo Zheng. Ada juga selingan kecil. Karena peringkat Luo Zheng naik terlalu cepat, dia 10 ribu atau lebih rendah dari Luo Zheng. Tak berdaya, dia harus menghancurkan dua lawan lagi untuk bangkit. Tidak mudah baginya untuk mendekati peringkat Luo Zheng ke dalam seratus besar. Namun, dia tidak berharap Luo Zheng tidak keluar sama sekali dan tidak menerima tantangan. Mendalam Moon Mu sangat tertekan. Kali ini, dia akhirnya melihat Luo Zheng membuka pintu. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Dia segera menaikkan harganya dan menantang Luo Zheng. Tidak heran, Luo Zheng tersenyum dan berkata, memang, saya tidak berharap seseorang menurunkan peringkat mereka untuk menantang saya. Kekuatan mendalam Moon Mu dianggap berada di puncak dewa sejati bawah. Selain itu, dia telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap gaya dan kekuatan bertarung Luo Zheng. Selain itu, Luo Zheng telah meremehkannya di awal. Pada akhirnya, Luo Zheng terluka sedemikian rupa. Terima takdirmu dan bergabunglah dengan klan bulan mendalam kami. Tidak peduli dari klan mana kamu berasal, kami akan memberimu perlakuan terbaik. Moon Mu yang mendalam tersenyum sangat bangga. Dia tidak tertarik pada poin. Yang dia suka adalah prosesnya. Kenapa aku harus menerima takdirku? Apakah Anda pikir saya akan kalah? Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Moon Mu yang mendalam menggembungkan pipinya dan berkata, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan sekarang? Kesempatan? Bukankah itu selalu ada? Luo Zheng berkata dengan tenang. Apa maksudmu? Tanya Moon Mu yang mendalam. Lihat di belakangmu. Luo Zheng tersenyum tipis. Moon Mu yang mendalam menoleh dan tiba-tiba melihat sebuah lingkaran. Baru saja, saat Luo Zheng terus mundur, dia menggambar tanda oval di es. Mendalam Moon Mu masih tidak mengerti apa maksud Luo Zheng. Tapi begitu suara Luo Zheng jatuh, gumpalan api biru es tiba-tiba muncul dan dengan cepat menyebar ke sekeliling lingkaran. Huala, pada saat ini, Ice Soul Devil Flame membakar dan menyelimuti Luo Zheng dan Moon Mu yang mendalam. Metodemu memang sangat aneh. Bahkan sekarang, aku tidak dapat menemukan di mana tubuh utamamu berada, tetapi seharusnya berada di dalam lingkaran ini. Luo Zheng melanjutkan, maka kita hanya perlu membekukan semua yang ada di lingkaran ini. Ini adalah, ketika Moon Mu yang mendalam melihat api biru yang sedingin es, keterkejutan muncul di matanya. Ini adalah api iblis jiwa es. Dan itu sangat lengkap. Bagaimana Anda bisa sepenuhnya memahami api iblis jiwa es Jiyu Seng? Petik 2 Hu hu hu. Kecepatan penyebaran api iblis jiwa es sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh lingkaran. Luo Zheng tidak menjawab pertanyaan Suan Yu Mu. Api iblis jiwa es mampu menampilkan efek yang lebih kuat di tempat yang sangat dingin. Paling tidak, kecepatan penyebaran api iblis jiwa es telah melebihi harapan Luo Zheng. Cerita bersambung. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye. 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 Bye.